Lombok lengkap? Sudah Ibu, sudah lengkap. Baik, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Ika dan Bu Tias. Saya selaku moderator dari kelompok 10. Izin memaparkan hasil storyboard dari kelompok kami, yaitu mengenai website pembelajaran. Anggota kelompok 10 sendiri terdiri dari saya sendiri, Jihan Fadillah. Yang kedua ada Muhammad Afid Rahman. Dan yang ketiga ada Meza Luna di Lezahra. Baik, untuk storyboard website pembelajaran ini digunakan untuk kelas 5 pada mata pelajaran PPKN, di mana kompetensi dasarnya itu, yang pertama, 3.2, memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator yang pertama, menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang kedua, menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang ketiga, membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyebutkan contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mengkategorikan contoh penerapan dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya itu, yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara benar Yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara secara benar Yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari secara benar Yang keempat, melalui tanya-jawab, siswa dapat menyebutkan contoh dari pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Dan yang terakhir itu, melalui diskusi, siswa dapat mengkategorikan contoh penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Next. Di sini ada tampilan storyboard mengenai website kami yang nantinya akan dibuat. Yang pertama itu, setelah berhasil mengakses alamat website, yuk belajar PPKN. Jadi, website kami itu namanya https yukbelajarppkn.com. Akan tampil halaman utama website atau home. Navigation bar akan tetap tampil pada setiap halaman menu. Pada halaman utama website terdapat berbagai menu yang dapat diakses seperti abot atau profil, pengembang, aktivitas atau materi dan kuis. Dan kontak. Selain itu, terdapat logo UNJ, tujuan pembelajaran, petunjuk penggunaan website, header website, foto atau gambar, dan video yang berkaitan dengan materi. Visualnya dapat dilihat seperti gambar samping berikut. Header website akan kami buat menggunakan aplikasi Canva. Di atas header akan ada tulisan PPKN. Mari kita belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, untuk deskripsi di menu home itu sendiri, menggunakan jenis huruf Arial, ukuran 14. Jenis huruf yang digunakan dalam navigation bar adalah Times New Roman, ukuran 14. Sedangkan untuk tulisan PGSD UNJ itu menggunakan jenis huruf Arial, ukuran 16, di bold. Tulisan Mari Belajar PPKN bersama, yaitu Arial, ukuran 16. Dominan warna pada website ini adalah warna putih dan biru. Sininya ada halaman webnya. Yang pertama halaman utama website-nya itu home. Keterangannya tampilan awal ketika mengakses web, terdapat judul web, header web, navigation bar, yang berisikan menu about, activities, sama kontak. Lalu gambarnya itu ada logo UNJ, yang selanjutnya foto dan gambar terkait dengan materi dan gambar pada header. Fotonya itu foto terkait materi di mana dari contohnya hak, kewajiban, tentang job nanti ditaruh. Terus animasinya tidak ada karena ini website. Terus videonya itu ada video terkait materi nanti yang akan kita cari dari YouTube. Lalu teksnya itu judul web, petunjuk penggunaan web, deskripsi web, dan deskripsi foto atau video. Linknya itu halaman menu about, activities, dan kontak. Yang kedua, untuk mengakses halaman menu about, terdapat di navigation bar, tepatnya di samping menu home. Jadi di atas ini ada menu about us, di mana halaman menu about ini berisikan deskripsi singkat tentang website, lalu foto serta biodata singkat pengembang website. Deskripsi singkat tentang website yaitu website ini merupakan suatu media pembelajaran yang digunakan untuk salah satu muatan pelajaran yang terdapat di tematik SD kelas 5, yaitu PPKN tentang hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Pada tulisan about us sendiri, menggunakan jenis rup arial ukuran 22 di bawah. Untuk deskripsi pada menu about us itu sendiri, menggunakan jenis rup arial ukuran 14. Halaman webnya, halaman menu about itu keterangannya deskripsi singkat tentang website dan biodata singkat tentang profil pengembang. Gambarnya itu ada logo UNJ, lalu di sini foto. Foto itu ada foto pengembang website dari kami bertiga, yaitu saya, Meza, dan Taufik. Animasinya tidak ada, video tidak ada, terus teksnya itu deskripsi singkat tentang web dan biodata singkat pengembang website. Linknya juga tidak ada. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Meza kepada Meza di persilapan. Terima kasih, Jihan. Untuk selanjutnya itu ada halaman utama aktivitas. Nah, untuk mengakses aktivitas ini terdapat di navigation bar, tepatnya di samping menu about, bisa lihat di sini. Kemudian dalam menu aktivitas terdapat berbagai materi, berupa tulisan dan video. Selain itu, terdapat kuis yang dapat diakses untuk mengukur kemampuan murid. Untuk deskripsi, pada menu aktivitas itu menggunakan jenis huruf areal ukuran 14, untuk judul tiap materi menggunakan huruf areal 14 dan di bulk. Lalu di dalam halaman menu utama aktivitas terdapat preview tiap materi beserta foto atau gambar terkait materinya. Nah, ini ada, bisa dilihat di sini ada preview-nya, ada preview, terus ada gambar yang dapat dicantumkan. Nah, di sini ada deskripsinya ya. Kami membuatnya akan seperti ini. Terdapat ada materi hak wajiban dan tanggung jawab, terus kemudian ada materi hak wajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, pada di bawah menu aktivitas ini terdapat kuis PPKS seperti ini. Nanti siswa bisa melanjutkan atau melanjutkan ke bagian soal, nanti pencet next. Nah, gambarannya seperti itu. Lalu, pada saat siswa membuka tadi preview, nanti ada, pas klik preview-nya itu, nanti akan muncul halaman seperti ini. Visualnya akan seperti ini, yang paling atas akan ada judul materi, kemudian ada foto atau gambar yang terkait, terus ada deskripsi penjelasan mengenai materi PTKN, dan kami juga menjatuhkan video terkait materi. Nah, seperti itu. Nah, untuk halaman materi hak wajiban dan tanggung jawab, berisikan pengertian serta macam-macam hak wajiban dan tanggung jawab dilengkapi dengan foto atau gambar dan video yang berkaitan dengan materi. Untuk halaman materi hak wajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara, berisikan pengertian serta dilengkapi dengan foto atau gambar dan video yang berkaitan dengan materi. Yang terakhir untuk halaman materi, contoh hak wajiban dan tanggung jawab sebagai organ negara, berisikan foto atau gambar beserta penjelasannya dan video yang terkait dengan materi. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa di bawah menu aktivitas itu terdapat kuis PPKN seperti ini. Nanti ketika siswa ingin melanjutkan ke berikutnya, maka pencet next, nanti akan muncul, ini gambarannya tidak ke bawah seperti ini ya, maksudnya itu diberi panah agar terlihat jelas saja. Karena nanti setelah pencet next itu langsung menu yang seperti ini, jadi tidak ke bawah seperti ini. Nanti setelah pencet next, siswa diminta untuk menulis namanya serta kelas, seperti itu. Pada halaman twist terdapat kolom untuk mengisi nama siswa dan kelasnya, kemudian terdapat pilihan previous yang artinya kembali ke soal halaman, bisa di sini previous, dan next yang artinya untuk melanjutkan soal kuis. Di dalam kuis tersebut terdapat 10 soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Jika sudah menjawab kuis hingga pertanyaan terakhir, ada pilihan submit untuk mengumpulkan kuisnya, seperti ini. Jadi nanti gambaran kasarnya, di sini ada pertanyaan, kemudian ada jawabannya, nanti ketika siswa ingin memilih, tinggal pencet, klik atau pencet lingkaran yang di sini. Ini ada halaman menu activities, itu keterangannya materi berupa tulisan dan video, serta terdapat kuis, gambarnya itu ada lembu WNJ dan gambar yang berkaitan dengan materi, fotonya itu foto yang berkaitan dengan materi PPKN, lalu video juga video yang berkait dengan materi kami PPKN. Nah, untuk teksnya itu ada urayan materi, serta urayan kuis. Sekian penjelasan dari saya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Meza atas penjelasannya. Untuk penjelasan yang terakhir, yaitu bagian kontak AS akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Taufik. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Jihan. Yang keempat itu untuk mengakses kontak, kita dapat di navigation. Tepatnya di samping menu activities, di menu kontak berisikan informasi kontak salah satu dari pengembang website untuk dihubungi oleh pengguna apabila terdapat kesulitan dalam penggunaan website. Selain itu, tersedia pula bagian untuk mengirim pesan, kritik, atau saran, ataupun masukan terhadap isi pembelajaran yang terdapat di website. Pada tulisan kontak AS menggunakan huruf Arial ukuran 22 di Bolt. Mungkin bisa ada ke bawah. Untuk deskripsi pada menu kontak AS menggunakan jenis huruf Arial ukuran 14. Ya, berikut ini ada halaman web. Itu halaman menu kontak ya. Keterangannya kontak salah satu pengembang, serta bagian untuk menyirim pesan, kritik, atau saran. Nah, gambarnya itu logo UWJ. Dan di teksnya itu, keterangannya urayan terkait hubungi kontak jika terdapat permasalahan penggunaan web, serta kritik dan saran. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Taufik yang telah menjelaskan bagian kontak AS. Mungkin sekian pemaparan storyboard dari kompok kami. Saya kembalikan ke Bu Ika dan Bu Tias. Bu, kenapa sih? Dian, Ibu mau tanya ini kan, ini ya, tadi kan ada tentang kuis ya. Nah, untuk menu kuis ini, ini menggunakan website lain, dimasukkan ke dalam websitenya, atau memang di websitenya itu sudah tersedia untuk kuisnya. Seperti kalau kita buat LMS kan, dia sudah ada tuh di dalamnya memang. Nah, kalau ini bagaimana nih? Iya, Bu, sudah ada. Jadi, websitenya masih website ini juga. Sudah ada di tampilan website ini. Masih satu website. Nah, tadi ketika si anak itu masuk ke dalam website ini, registrasi dulu atau tidak? Tidak, Bu, karena kan ini buat siswa SD ya. Terkadang itu siswa SD kalau buat login-login gitu masih suka susah ya, Bu. Jadi, kalau misalnya website ini tuh nggak usah pakai login, bisa langsung masuk ke link-nya aja. Oke, bagus. Oke, lanjut. Melapak berikutnya. Terima kasih, Cihan dan teman-teman. Baik, terima kasih kembali. Bu Ika. Maaf. Silahkan, silahkan Bu Tias. Saya boleh, boleh ini nggak, Bu, memberikan? Iya, silahkan, silahkan. Saya lupa. Sorry, saya lupa. Boleh ditampilkan lagi nggak sebentar? Maaf, Bu, karena tadi sudah berikutnya. Gelap banget, ini udah kayak malam itu di rumah. Oke, jadi penyajian materinya seperti apa ya? Maksudnya kan ini website gitu kan. Harapannya kan udah gede website-nya yang menarik gitu loh. Ini anak kelas berapa? Untuk anak kelas berapa? Untuk anak kelas 5 SD, Bu. Kelas 5 SD. Nah, materinya itu ada tantangan-tantangannya nggak? Ada apa namanya? Apa hanya sekedar yaudah membaca aja gitu? Atau ada sesuatu yang akan siswa kerjakan untuk dia mampu menguatkan si materi itu gitu? Atau hanya sekedar yaudah baca gitu? Atau gimana? Ya, Bu, izin menjawab ya, Bu. Jadi kan materinya kan, materi pokoknya itu tentang hak wajiban dan tanggap sebagai warga negara. Nah, jadi kalau yang pertama itu kan materinya secara umum dulu. Lalu yang kedua itu pengertian. Nah, kalau yang ketiga nanti kita kasih gambar-gambar, terus nanti anaknya disuruh buat coba kalian kategorikan mana yang termasuk hak, mana yang termasuk kewajiban, dan mana yang termasuk tanggung jawab. Jadi kayak ada sedikit interaktifnya gitu, Bu. Walaupun bentuknya si siswanya itu melihat gambar dan menentukan ini masuknya ke hak atau masuk kewajiban, kayak gitu, Bu. Oke, udah nggak apa-apa. Kalau misalkan ada interaksi itu, berarti masih ini. Nggak hanya sekedar membaca, kemudian tiba-tiba ada kuis, gitu kan. Nggak ada interaksi di situ. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ika. Mohon maaf. Tadi saya kurang-kurang. Sama-sama. Nggak masalah. Terima kasih masukannya, Bu Tia. Sudah saya catat di sini untuk penyajian materinya ya. Oke. Baik, berikutnya kelompok siapa lagi?